guys kali ini saya membuat tutorial memasang serutan dan kali ini saya ingin langsung masak bawang merah seperti ini ya nah kita siapkan serutan yang bagus tentunya bahan kayu jati dan mata pisaunya buatan sendiri nah seperti ini kita siapkan serutan di bawahnya kita kasih tempat dan langsung kita bawang masukkan nah bawang kita masukkan beberapa tempatnya salmuat gak apa-apa nah kita tutup dan coba kita serutkan kita lihat atasnya nah seperti ini guys ini kita langsung lihat gak pakai jeda-jeda bedanan seperti ini hasilnya tipis ya ini bawangnya kita menggunakan tadi kebetulan bawang yang ada itu bawang kecil-kecil kalau yang kita gunakan bawang merah yang besar oh hasilnya terlihat lebih bagus ini karena apa pertama kayunya jati mata pisaunya tajam hasilnya tipis oke untuk kalian tetap ya kalau yang mau langsung aja ke sini ini udah selogam besok dapur kudus besoknya kudus stop